Sekarang saya kebagian pelanggaran, pelanggaran etika dalam kaitan dengan Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai calon wakil presiden oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan, Terima kasih.